Timnas Indonesia berhasil mengamankan tiket 8 besar Piala Asia U23 setelah mengandaskan Yordania dengan skor telak 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada minggu 21 April 2024 kemarin. Berkat kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Laga kontra Yordania, kemarin merupakan partai terakhir yang dilakoni Tim Besutan Shin Taeyong di grup A Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke babak selanjutnya dengan status runner-up grup A setelah mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan. Nantinya Rizky Rido CS akan bertemu dengan juara grup B antara Jepang atau Korea Selatan yang bakal bertarung hari ini. Di partai terakhir melawan Yordania, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak selanjutnya. Pada laga kemarin, Garuda Muda berhasil membuka kran gol pada menit 23 melalui titik putih. Marcelino Ferdinand yang maju sebagai eksekutor berhasil menuntaskan peluang tersebut menjadi gol. Penalti tersebut diberikan oleh wasit asal Kuwait Ammar Ashkanani setelah pemain Yordania melanggar Rafael Struik di dalam kotak terlarang. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Indonesia kembali menambah keunggulan 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Witan Sulaiman. Witan melepaskan sepakan melengkung yang tidak bisa dijangkau oleh Kiper Yordania, Ahmad Juaidi. Memasuki babak ke-2, anak asuh Shintai yang tidak sedikitpun menggendurkan serangan meski sudah unggul 2 gol. Skuad Garuda Muda terlihat berupaya untuk menambah keunggulan di babak ke-2. Usaha mereka berbuah manis pada menit ke-70. Lewat gol yang dicetak Marcelino Ferdinand. Brace Marcelo Ferdinand tersebut membawa Garuda Muda memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Yordania sempat memperkecil ketertinggalan pada menit 79. Yordania berhasil mengejar skor Indonesia. Berkat gol bunuh diri dari Justin Hapner. Namun Indonesia berhasil mengunci kemenangan dengan skor. 4-1 berkat gol dari Komang Teguh pada menit 86. Skor untuk keunggulan. Indonesia pun bertahan hingga wasit Amar Askanani meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai. Kemenangan tersebut membuat Indonesia lolos ke babak perempat final setelah keluar sebagai runner-up grup A dengan koleksi 6 poin dari tiga laga. Dan congratulations to them as they brushed off a disappointing debut opening game against Qatar to claim back-to-back wins against Australia. And now Jordan, they're through to the knockout rounds, finishing on six points. And it's disappointment for Jordan who are outplayed by some slick passing moves today. And they struggle to get a foothold in the group and finish behind Australia.